Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Rily Channel Di kesempatan kali ini saya akan memberikan Informasi atau tutorial Berkaitan tentang Pengaktifan kembali status Kepesertaan non aktif Bagi teman-teman yang Berusia lebih dari 21 tahun dan Dalam masa kudiah ya teman-teman Jadi Hal ini teman-teman bisa Mengaktifkan kembali BPJS teman-teman Bagi teman-teman yang berusia 21 tahun dan masih kuliah Nah Untuk pengaktifkan kembali pada BPJS Kesehatan ini teman-teman Bisa dilakukan secara Online yaitu melalui Whatsapp Pandawa yang nantinya Teman-teman akan dialihkan Ke link ini ya Namun untuk mendapatkan link ini Teman-teman wajib Meminta terlebih dahulu lewat Whatsapp Pandawa karena Untuk link ini hanya diakses Dalam satu jam sekali Ketika teman-teman lebih dari Satu jam Maka untuk link ini Akan kadaluarsa Nah bagaimana cara Untuk mendapatkan link ini Silahkan teman-teman Ikuti video ini Sampai selesai Baik teman-teman Langkah yang pertama Silahkan teman-teman Untuk Save atau simpan terlebih dahulu Nomor kontak BPJS Pandawa Nah kita save terlebih dahulu ya Disini untuk namanya Silahkan teman-teman bebas ya Disini saya akan Menuliskan BPJS Pandawa Kemudian untuk Nomor teleponnya Silahkan teman-teman Ikuti aja Di 0811 8165 165 Saya ulangi 0811 8165 165 Nah ini untuk Nomor WA Pandawa ya teman-teman Silahkan teman-teman Untuk save terlebih dahulu Nah baik teman-teman Setelah ini Kita langsung Masuk ke Aplikasi Whatsapp ya teman-teman Kemudian Silahkan teman-teman Cari aja Pencarian Yang tadi Kita simpan ya teman-teman Disini saya akan Mencari BPJS Pandawa Nah Inilah teman-teman Untuk BPJS Pandawa Disini sudah ada Nomor BPJS Dan disini sudah ada Centang warna hijau Artinya Disini untuk Nomor Whatsapp ini Sudah di verifikasi Oleh pihak Whatsapp Artinya BPJS ini resmi ya teman-teman Bukan Dari Calo atau apapun Jadi ini adalah Layanan resmi Dari BPJS Kesehatan Melalui Chat Pandawa Nah Baik teman-teman Disini saya akan Mengirimkan pesan Seperti ini Pandawa Ini adalah pesan pertama Nah Nah jika belum ada Balasan lagi Silahkan teman-teman Untuk Kirim saja lagi Pandawa ya Nah disini Karena sudah ada Balasan dari Pihak Whatsapp Pandawa Disini ada Balasan Salam sehat Bapak atau Ibu Terima kasih telah Menghubungi Pandawa BPJS Kesehatan Ini adalah Kanal Layanan administrasi Peserta JKNKIS Melalui chat Whatsapp Tanpa Panggilan telepon Dan video Yang akan Melayani Bapak Ibu Pada hari kerja Mulai jam 8 Sampai dengan 15 Waktu setempat Jadi artinya Untuk Layanan Whatsapp ini Tidak setiap hari Ya teman-teman Melainkan Senin sampai Jumat Dan untuk Waktunya pun Dibatasi Dari jam 8 Sampai jam 3 Untuk Melanjutkan Layanan ini Harap mengisi formulir Melalui link berikut Paling lambat 60 menit Sejak link Diakses Jadi nanti Teman-teman kan Dapat link ini Untuk link ini Maksimal 60 menit Setelah teman-teman Lebih dari 60 menit Maka teman-teman Silahkan untuk Kirim Kembali Chat Pandawa Nanti akan Diberikan kembali Link yang terbaru Jadi Setiap menit itu Berbeda-beda Linknya Jadi pastikan Teman-teman Setelah mendapatkan link Langsung Registrasi Atau langsung Melakukan Administrasi Sesuai dengan Kebutuhan Teman-teman Jika Bapak Ibu Mengisi formulir Tersebut Melewati Batas waktu Yang telah Ditapkan Maka mohon maaf Untuk mendapatkan Layanan harap Menghubungi Di nomor Pandawa Baik teman-teman Disini kita sudah Mendapatkan Linknya Silahkan Teman-teman Untuk Klik Saja Pada Link ini Baik Teman-teman Disini kita Sudah Masuk Di Website Atau Link yang Tadi kita Pilih Disini Selamat Datang Di Kanan Layanan Pandawa Silahkan Pilih Menu Transaksi Layanan Nah Baik teman-teman Disini ada Beberapa Fitur Yang ditawarkan Oleh BPJS Pandawa Ini Karena Disini kita Akan Mengaktifkan Kembali Status Kepesertaan Bagi Teman-teman Yang masih Kuliah Ya teman-teman Dan orang tuanya Bekerja Sebagai PPU Atau Penerima Upah Nah Teman-teman Bisa Mengaktifkan Kembali BPJS Ini Nah Bagaimana Caranya Disini Silahkan Teman-teman Untuk Klik Pada Pengaktifkan Kembali Status Kepesertaan Kemudian Silahkan Teman-teman Untuk Klik Pada Anak Lebih Dari 21 Tahun Masih Kuliah Nah Disini Untuk Pengaktifkan Kembali Status Kepesertaan Perhatikan Kelengkapan Dokumen Siapkan Persyaratan Dokumen Di bawah Ini Nah Bagi Teman-teman Yang ingin Mengaktifkan Kembali BPJS Silahkan Teman-teman Untuk Foto Kartu Keluarga Kemudian Teman-teman Juga Harus Foto Surat Keterangan Sekolah Atau Perguruan Tinggi Yang Berusia Lebih Dari 21 Tahun Sampai 25 Tahun Nah Baik Teman-teman Jadi Silahkan Teman-teman Untuk Meminta Terlebih dahulu Surat Keterangan Dari Sekolah Teman-teman Atau Dari Perkulihan Teman-teman Nah Untuk Suratnya Untuk Ditujukan Atau Untuk Kepentingan Pengaktifan Kembali BPJS Bagi Teman-teman Yang Usianya 21 Tahun Nah Jika Sudah Silahkan Teman-teman Untuk Klik Saja Pada Selanjutnya Nah Baik Teman-teman Disini Silahkan Teman-teman Untuk Isi Biodata Teman-teman Disini Nama lengkap Kemudian Nomor JKN Kemudian Nomor Surat Keterangan Kuliah Kemudian Tanggal Surat Keterangan Jadi Lihat Teman-teman Pada Surat Keterangan Teman-teman Dan Dokumen Pendukung Disini Ada tulisan Penting Pastikan Foto Atau Dokumen Yang Di Upload Jelas Mudah Terbaca Dan Formatnya JPG Atau PDF Nah Silahkan Teman-teman Upload Terlebih dahulu File-file Yang Diminta Dan Untuk File-nya Maksimal 3MB Nah Jika Sudah Silahkan Teman-teman Untuk Klik Selanjutnya Nah Disini Silahkan Teman-teman Untuk Centang Pernyataan Ini Kemudian Kirim Formulir Dan Data Berhasil Dikirim Nah Kemudian Muncul Terima kasih Telah Menggunakan Layanan Kami Forma Yang Anda Isi Akan Segera Kami Proses Nah Nanti Setelah Teman-teman Mengisi Formulir Tadi Nanti Akan Muncul Balasan Seperti Ini Teman-teman Terima Terima kasih Bapak Atau Ibu Atas Data Dan Dokumen Yang Disampaikan Selanjutnya Kami Akan Melakukan Pengecekan Dan Promosesan Data Kami Akan Segera Menghubungi Kembali Bapak Atau Ibu Maksimal 1x24 Jam Melalui Pesan Whatsapp Pandawa Berikut Nomor Tiket Transaksi Layanan Bapak Atau Ibu Nah Ini Untuk Nomor Tiket Layanannya Sudah Ada Teman-teman Jadi Teman-teman Ini Sudah Berhasil Untuk Melakukan Pengaktifan Kembali BPJS Teman-teman Nah Di selanjutnya Teman-teman Jika Nanti Ada Verifikasi Maka Silahkan Teman-teman Untuk Mengikuti Arahan-arahan Yang Disampaikan Oleh Pihak BPJS Kesehatan Nah Untuk Tutorialnya Sampai Sini Aja Teman-teman Dan Bagi Teman-teman Yang Ingin Bertanya Silahkan Teman-teman Untuk Bertanya Di kolom Komentar Nanti Mari Kita Sama-sama Berdiskusi Memecahkan Permasalahan BPJS Kesehatan Semoga Video ini Bermanfaat Dan Menjadikan Pembasan Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh